Lu pada harus tau ini, Korea bisa bersanding dengan Rumenik ya Sama-sama Gold Pocher menjadi POTW Underrated edisi 5 September ya Beruntung sih kalau kalian dapetin si Korea ini ya Oke, kita akan lihat dari perbandingan statistiknya ya Oke, sebelumnya kita akan tentukan dulu apa sih statistik utama dari si Rumenik ini Yang bikin dia memang gacor banget ya, gak kekejar pokoknya kencang abis, mampus dah pokoknya ya Oke, kita lihat dari menyerangnya ya Menyerang itu jadi statistik keunggulan, itu yang pertama Kemudian yang kedua adalah dribblenya Ini tambahan aja untuk tag position, gak wajib-wajib amat lah ya Oke, seperti itu kita kasih titik aja ya, karena itu opsional Kemudian kecepatan dan akselerasi Berarti ada 1, 2, 3, 4 ya Ada 4 item yang bikin, oh iya, nah satu lagi finishing ya 5 berarti, 5 item yang bikin si Rumenik ini bagus banget untuk seorang Gold Pocher Untuk seorang striker di e-football ya Pokoknya raja dari semua raja striker lah ya Nah ternyata si Korea ini, POTW yang baru rilis tanggal 5 September hari ini Itu gacor juga, statistiknya hampir mirip sama Rume versi Jerman ya Kalau untuk versi yang Bermunchen itu udah gak bisa dribble ya Oke, teman-teman bisa lihat keunggulan dari si Korea ya Untuk statistik 86, ini udah termasuk bagus ya Oke, 86 dari menyerang, dribblenya bagus Kemudian tag position lumayan juga ya, tapi opsional aja Lalu dari penyelesaian mantap juga Dari kecepatan mantap Dari akselerasi 89, kalau pakai Sabi Alonso bisa nyampe 90 ya Sama guys, itemnya sama guys ya, sama Dari menyerang, kemudian dari dribble, lalu dari penyelesaian, lalu dari kecepatan dan akselerasi ya Kemudian kalau teman-teman lihat dari skillnya ya Untuk dari skillnya pun, itu ada sentuhan ganda untuk Rume ini Terus untuk si Korea juga ada ya, sentuhan ganda juga Minusnya adalah, kalau Rume ada long range shooting dan tembakan roket Sementara kalau si Korea ini khusus untuk placing-placing aja ya Karena ada lengkung jauh sama penedang lengkung luar Semoga nanti gue gak capek WTW bisa dapet Korea ya Ada yang pernah dapet Korea juga, coba komen Nah berikutnya, ada yang nanyain bang Kalau POT yang lainnya gimana selain Korea? Ada yang bagus juga gak? Oh iya, nah kalau untuk Louis Dias ya Itu bagus buat teman-teman yang pakai formasi LWF ataupun RWF ya Atau bisa juga kalian pakai di LMF ya teman-teman ya Kalau teman-teman yang gak pada pakai posisi winger Cuma pakai CF aja, Louis Dias ini kurang worth it ya Karena dia bakal turun max ratingnya ya Dia gak bisa dipasang di CF Apalagi gaya bermainnya saya produktif ya Yang bakal melipir terus ke samping seperti itu Oke untuk max ratingnya ini bisa nyampe 99 Tapi kalau udah boosting itu nyampe 101 ya Oke untuk statistik itu mirip 11-12 kayak rume guys ya Oke menyerangnya mantep Untuk dribblenya juga mantep Finishing juga mantep Kecepatan aksaris juga mantep-mantep ya Terus untuk kekuatan tendangan ini jadi nilai tambah ya Termasuk untuk defensenya juga ini nilai tambah juga ya Cuma sayangnya, sayangnya adalah dia bukan goal poacher dan juga dia tidak bisa dipasang di CF ya Ini sangat menguntungkan banget untuk teman-teman yang pada pakai winger ya Oke ya, terus untuk skillnya ada sentuhan ganda Tembakan first time, sundulan, lengkung jauh, lengkung luar, umpan silang ya Jadi untuk dari pinggir tuh dia mantep buat umpan silang juga karena ada skillnya juga Oke mantep Selain Korea, selain Louis Diaz, siapa lagi bang? Menurut channel Arifanggara19 ya Oke teman-teman, kalau yang dapetin si rapinya juga ini gacor banget ya Oke pertama karena dari gaya bermainnya itu penyerang lubang Ya alias whole player yang mana dia bakal aktif banget buat membuka ruang, buat nyari ruang Oke kemudian untuk statistiknya dari menyerang itu 90 Dribblenya mantep 90 juga Penyelesaian juga boleh Kecepatan mantep Kemudian akserasi juga mantep ya Lalu dari nilai tambahnya itu dia punya defense 72 untuk aggressionnya ya Seperti itu Ini lagi-lagi kalau misalkan bisa diposisin jadi CF Waduh, no debate sih Mirip rumi guys Pada kenceng banget seriusan Kalau teman-teman yang pada pakai formasi yang ada RWF-nya atau LWF atau bahkan LMF Boleh banget nih kalau yang pada punya rapinya ya Atau yang dapetin rapinya maksudnya Oke gak cur banget rapinya ya Kemudian untuk skillnya dia punya senduhan ganda Vanishing akrobatik ya Kemudian diving shot Lalu ada tembakan first time penyerang lelangkung luar Ada umpan silang akurat juga Jadi buat ngasih umpan silang dia mantep ya Oke itu baru dua, baru tiga ya Ada Korea kemudian Louis Diaz sama rapinya Satu lagi mungkin untuk si Angwisa ya Oke Angwisa ini mantep banget guys Seriusan mantep guys Oke dari dribble, umpan, sundulan, lalu defense Serta kecepatan dia pemain tengah yang cepat Apalagi kontak fisiknya 91 ya Kita lihat dari tinggi badan 184 Gaya bermain box to box aktif banget buat nyerang sama bertahan Ditambah dia punya skill superioritas udara dan sundulan ya Maka dia bisa unggul banget buat duel udara ya Seperti itu ditambah ada skill intersepsi sama bantu bertahan Dan sliding tackle untuk membantu dia aktif dalam bertahan Ditambah dia bakal cepat banget buat larinya ya Buat nyamperin musuh dia cepat banget Angwisa, yang dapet Angwisa gacor sih guys ya Oke sisanya untuk si Turam atau si Pope dan yang lainnya itu agak kurang Ada empat tuh Korea, kemudian Louis Diaz, Rapinya sama Angwisa oke Tuh, dua, tiga, empat Mantep banget Oke kita akan gaca POTW di akun gue Semoga bisa dapet keempat pemain itu Semoga oke ya Oke halo teman-teman, mari kita akan gaca guys ya Oke ada satu kali gratis sama 300 koin Jadi kita bisa borong semuanya ya Semoga bisa dapet dalam kesempatan gratis Dapetin Korea Gold Poacher Yuk Korea yuk Bismillahirrahmanirrahim Dapet gak ya Dapet gak ya Tebak guys Dapet percobaan pertama kali gak nih Semoga ya Semoga ya Baju merah Baju merah Malah ke Belanda lagi Bejir Firman Utina coy Ah budamet dah Oke masih ada tiga kali kesempatan Ayo dong Ih Sekalinya Keluar tuh Ayo dong Gampang didapetin gitu loh Ah ampun Yuk bisa yuk bisa yuk bisa ya Dapet 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 Ah cocok Cocok Aduh Kok susah ya Boro boro gaca epic Gaca POT aja Susah anjik Oke oke Waduh di bawah koreanya Ayo di Korea 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 Oke Tiga Dua Rapinya Satu Luis Dias Gas Oke Kita akan lihat Boom Dapet dong Ih Susah bener Dapetin pemain Ih Ngelorin duit gede Baru dapet tuh Kan ya Ampun Konami Konami Ah Males bener nih Kalo bacaan kayak gini Ah Terakhir Joy Nggak dapet Masa Iya Nggak dapet Yang bagus Satu-satu acan Ih Dapet dong Ah Serah lu dah Anjik Anjik Sampai dapet Satu-satu acan Yang bagus Ah Gila Gila Ya ampun Konami Konami Ih Terus gue Mesti gimana Gitu Hah Bodoh amat Gue jual Anjir Jual Jual Nggak ada yang bagus Kagak ada Ah Anjik Anjik Ya selesai Tolol Tolol lah Tahik lah Oke guys Itu aja Untuk gaca kali ini Thank you Apakah kalian dapetin Empat target Yang gue Bahas tadi Disini gue gak dapet Ya ampun Konami Konami Pelit banget Sumpah Oke thank you Untuk kalian yang udah nonton Sampai akhir video Jika bermanfaat Silahkan share Video ini Ke temen kalian Yang pada main e-football Juga See you on the next video Guys Mantap banget Sampai jumpa